Halo Daikaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya SmootShop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Dream nomor 145 Mijumaru Car. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Dream nomor 145 Mijumaru Car Takara Tomi. Sedangkan untuk bagian atas disini ada tulisan Pocket Monsters. Baik kita lanjut ke bagian belakang. Disini ada tulisan Tomi Made in China. Dan Nintendo Creatures Game Freak TV Tokyo Sopro JR Kikaru Pokemon. Sedangkan untuk bagian atas disini tulisan Jepang ya guys. Baik kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah disini tidak ada yang perlu saya bahas. Baik untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian Daikas. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Mijumaru Car. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7 cm. Sedangkan tinggi 3 cm. Dan lebarnya juga 3 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Bagian depannya seperti ini. Ada matanya, hidungnya, dan mulutnya. Ini semua terbuat dari bahan besi. Untuk kaca depan yang warna hitam juga menggunakan besi ya guys. Baik kita lanjut ke bagian atas. Bagian atas ini semuanya menggunakan besi. Kalau kita lihat ke bagian samping. Pintunya tidak bisa dibuka. Bagian kacanya yang warna hitam juga menggunakan besi. Dan kita coba suspensi. Ada suspensi ya guys. Seperti mobil Tomika pada umumnya. Selanjutnya kalau kita pindah ke bagian belakang. Untuk bagian kaca atasnya juga menggunakan besi ya guys. Dan lampu rem menggunakan cat warna merah juga terbuat dari bahan besi. Bagian belakang ini semua terbuat dari bahan besi. Baik kita lanjut ke bagian bawah. Disini ada tulisan Tomika Tomi 2012 Mijumaru Car Nintendo Creatures Game Freak TV Tokyo Show Pro JR Kikaku Pokemon Made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Pokemon ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.